Bu! Seorang pemuda di Pekan Baru Riau menjadi bulan-bulanan warga usai menjapret handphone ibu rumah tangga. Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri sebelum kemudian terjatuh dan warga sekitar menghajarnya hingga melayangkan bogementah kepada pelaku. Jadi korban. Pelaku penjamretan diketahui dua orang, satu pelaku berhasil ditangkap, sedangkan satu berhasil melarikan diri dan kini masuk daftar pencarian polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekat di sel tahanan Prosek Bukit Raya. Pasal ledakan kemarin, Pondok Pesantren Darul Masyiruh, gerobokan masih dijaga polisi. Hingga kini, polisi dan TNI masih menjaga ketat lokasi ledakan di Pondok Pesantren Darul Masyiruh, Kelambu, Gerobokan, Jawa Tengah. Sedangkan korban ledakan saat ini kondisinya sudah membaik dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwoda di Gerobokan, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan, korban belajar membuat bahan untuk mengusir kalen awar melalui media sosial. Korban membeli bahan-bahan dan coba meracik sendiri di rumah. Dan apa informasi terbaru mengenai ledakan ini, kita akan bergabung bersama dengan kontributor kami di Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara. Selamat malam, Rustaman. Apa informasi terbaru mengenai ledakan? Selamat malam, Abang. Untuk situasi terbaru saat ini, kondisi di Pondok Pesantren sudah mulai kelebihan dan banyak kante yang sudah mulai update kita dan kolam-kolam sudah mengakili masjid, Abang. Bagaimana keadaan terkini dari korban yang disebutkan sudah membaik? Apakah sudah pulang ke rumahnya? Bagaimana yang diinformasikan sebelumnya bahwa TKP masih dijaga oleh aparat yang berwenang? Apakah Anda mengetahui alasan penjagaan ketat yang dimaksud? Ya, untuk saat ini yang mengetahui masih dijaga beberapa aparat dari personal TNI dan Polri. Untuk mengantisipasi, adanya penjaga yang belum tidak tertentu dari tim lapor dan mungkin itu ada penjagaan yang bisa dilanjut ke Kalemur Masri. Untuk rumah sendiri, dimasukin siapapun, tetapi ada pengolongan dari dia aparat ini. Baik, terima kasih. Rustaman Nusantara laporan Anda langsung dari Gerobogan, Jawa Tengah.